PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia sukses beraih 3 penghargaan di jawab 7 most popular brand of the year 2024. 3 brand mobil Mitsubishi Motors berhasil membawa pulang tropi di 2 kategori. 3 penghargaan berhasil dibawa pulang PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia dalam Jawabos 7 most popular brand of the year 2024. Event penghargaan besutan Jawabos Media ini digelar di Balai Kartini Jakarta pada selasa 3 September 2024. PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia berhasil membawa pulang penghargaan kategori mobil penumpang atau passenger cars lewat brand Mitsubishi Expander. Sedangkan 2 penghargaan lain diperoleh dari kategori mobil logistik atau logistic cars. 2 brand Mitsubishi Motors yang meraih penghargaan untuk kategori logistic cars Mitsubishi Colt L300 serta Mitsubishi Triton. Penghargaan diberikan langsung oleh CEO Jawabos Media Lea Kustio kepada Head of Public Relations and CSR Department PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia Aditya Wardani. Dengan membawa pulang 3 penghargaan sekaligus, Mitsubishi Motors menjadi merk mobil paling populer tahun 2024 versi Jawabos Media. Sepanjang tahun 2023, PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia berhasil mengantongi penjualan retail hampir 78.000 unit. PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia menargetkan angka penjualan produk kendaraan asal Jepang ini akan meningkat mencapai 100.000 unit pada tahun ini. Mitsubishi Colt L300, Mitsubishi Triton, serta Mitsubishi Expander masih menjadi favorit konsumen Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kendaraan niaga ringan maupun kendaraan penumpang. Untuk memberikan layanan terbaik bagi konsumen hingga Mei 2024, PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia telah memiliki lebih dari 150 dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. Jawabos 7 Most Popular Brand of the Year 2024 merupakan apresiasi bagi brand Indonesia yang sukses mengukir prestasi dalam meningkatkan brand awareness di masyarakat. Para pemenang penghargaan merupakan pilihan masyarakat Indonesia yang ditentukan berdasarkan parameter Top of Mind Awareness para responden. Jawabos mengendeng Info Vesta, perusahaan riset dan pengolahan data Bonavit di Indonesia untuk pendataan dan klasifikasi merek berdasarkan parameter Top of Mind Awareness responden. Survei melibatkan 19.000 responden berusia produktif yang tersebar di 20 kota besar di Indonesia. Seluruh koresponden diminta untuk mengisi angket tertutup dengan memberikan tanda silang atau checklist pada merek yang pertama kali mereka pikirkan ketika kategori produk disebutkan. Hasilnya terdapat 420 merek dari 387 perusahaan sebagai pemenang yang terbagi dalam 60 kategori berbeda. Terima kasih telah menonton!